Pak, saya olah nafas Bim Hof, tahan nafas, dan saya pusing, Pak. Ini apa ada bahayanya? Tidak berbahaya karena ini hanya sebentar. Dalam teori-teori mengenai hipoksia, variasi saturasi dalam waktu yang pendek justru memperkuat paru-paru kapasitasnya, kemampuannya untuk menyerap oksigen dengan cepat. Saturasi yang rendah hipoksia, sel-sel terbuka, dimanapun sel itu, di jaringan, di saraf, di otak, namanya hiperventilation. Ini kalau lama-lama berbahaya, tapi ini kan hitungan detik. Jadi hiperventilation itu kayak selnya itu ada pintunya, itu dibuka. Bahkan kalau Anda belajar mengenai regenerasi sel, sebenarnya lebih dalam itu, waktu tubuh kita ini selnya membelah diri, maka rantai DNA itu seperti terbuka dulu, 23 pasang kromosom, terbuka, membelah diri, menyusun lagi. Terbuka, membelah diri, menyusun lagi. Pada saat itu kalau nutrisinya bagus, oksigennya bagus, tubuhnya alkali, maka sel baru yang dibentuk kualitasnya ciamik. Bagus banget. Soal pusing, kenapa pusing? Karena saturasinya rendah, otak kita kekurangan oksigen. Nah ini berbahaya kalau berlangsung lama. Contohnya orang COVID. Kenapa saturasi 92 suruh pasang tabung oksigen? Karena dia akan 92 terus, kalau sakit COVID-nya 3 minggu, 3 minggu 92, organ-organ rusak. Jadi apalagi otak, kalau kerusakan otak akan parah. nanti sembuh dari COVID, nggak pinter lagi, gampang lupa, ya bermasalah, otak bermasalah, masalahnya kan banyak banget kan? Karena itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bisa dibaca mengenai teori-teori hipoksia, apa yang terjadi dengan tahan nafas, Anda bisa baca link-link yang saya berikan, ini sengaja dilakukan, dan hanya dalam waktu sebentar, itu pun sebelumnya sudah 100, makanya penting yang namanya 15 nafas dalam-dalam, 30 nafas kuat, paling nggak waktu itu kalau nggak 100, pentok sesuai dengan kemampuan Anda, atau pentok sesuai alat Anda. Saya punya alat oximeter 4. Ini yang satu pentoknya 99, ini yang satu 98, parah ini harusnya 99, karena memang 2 digit. Kita sudah persiapkan itu selama 15 plus 30, baru tahan nafas. Begitu tahan saja, Bapak-Ibu bisa lihat, saturasi belum turun itu. Kalau kita hanya 60 detik, nanti Bapak-Ibu bisa lihat video saya, saya akan link-nya di post di grup, waktu saya mendemonstrasikan olah nafas, bagaimana saturasinya, setelah ditahan itu masih 100, baru turun-turun sampai 60, 60, 60, begitu tarik nafas, 68, 70, 80, 100, itu hanya sebentar sekali. Maka pusingnya itu karena otak kekurangan oksingin. Dalam metode ini tidak berbahaya, dan disarankan sehari maksimum 2 kali saja, untuk metode ini. Makanya, dalam PR selanjutnya, Bapak-Ibu, ini waktu kita sedikit lagi, karena saya jam setengah 8, setengah 9, harus ada sebentar pergi. Ada acara sebentar. Dalam pelatihan kita ini, Bapak-Ibu sudah belajar 2 metode. Metode 1, disebut immune booster, atau untuk menaikkan, lebih dikenal lagi, itu pola nafas anti-Covid. Karena Pak Tung Desem yang memberikan istilah itu. Tapi juga di pelatihan lain, kelompok lain, menyebutnya pola nafas anti-Covid. Tapi itu diciptakan oleh Wim Hof, sebelum ada Covid. Jadi sebenarnya, untuk saturasi yang naik, immune booster, alkali naik, tanpa tahan, cuma tarik lepas, tarik lepas, 100 kali, yang pemula, 200 kali yang sudah kuat, cukup 12 kali. Lebih nanti lebih baik, sehari 3-4 kali, tapi 200 kali. Atau cuma 100 kali, tiap 3 jam sekali. Yang metode 1, mau tiap 3 jam sekali pun tidak masalah, kalau Anda punya waktu, dan ada masalah dengan pH. pH-nya sekitar 5. Bangun tidur sekitar 5, Anda boleh 3 jam sekali. pH Anda bagus, 7. Bangun tidur, 6,5 ke atas saja bagus. Karena itu, pH itu, pH darah stabil. Untuk membuat pH darah stabil, maka yang membuat asem dalam tubuh, dibuang dalam metabolisme tubuh, lewat ginjal disaring, asemnya dibuang. Maka tentunya urin akan lebih asem, karena itu limbah, sampah. Tapi Anda minum, minum air putih banyak-banyak, menjelang siang, nanti pH urin bisa naik, sedikit di bawah pH darah. Jadi untuk mempertahankan pH darah ideal, tubuh membuang asemnya. Jadi kalau Anda minum asem, tidak masalah, di lambung harus asem. Nanti dalam metabolisme tubuh, dia akan dinaikkan. Ini cara alam, yang mengatur tubuh kita, yang ditingkatkan metabolisme. Ketika Anda pH-nya rendah, boleh sehari 3-4 kali, tapi yang metode 1, boleh beberapa kali, yang metode ini sekali saja. Kecuali nanti sudah masuk bulan kedua, atau 2-3 minggu, Anda mau sehari 2 kali, it's okay bagi yang memang mau tubuhnya betul-betul alkali. Karena Anda bisa melihat, membedakan nanti metode 1, sebelum olah nafas, pH berapa, sudah berapa, yang ini sebelum olah nafas, pH-nya berapa, jadi berapa. Jadi kenaikannya berapa. Tapi PR dari saya, cukup sehari 2 kali. Metode 1 sekali, metode 2 sekali. Paling bagus sebenarnya ketika matahari masih ada, berarti udara penuh dengan oksigen, di luar, seperti saya di teras begini, itu terbaik. Tapi kalau misalnya yang malam hari, yang nggak apa-apa, 2 jam setelah makan malam, latihan sendiri, karena bikin ngantuk, habis olah nafas, tidur. Soal pusing, jangan takut, segera tarik nafas, maka segera pusingnya akan hilang. Karena itu pusing sebentar, karena memang saturasinya kurang. Tapi kalau pusingnya berkelanjutan, Anda tahu, pusingnya di detik keberapa? 50 detik, Pak. Berikutnya jangan coba-coba naikin dari 50 detik dulu, sampai Anda 50 detik nggak pusing. Jadi pusing, tadi tarik 50 detik, Pak. Oke, minggu depan, berarti besok latihan 40 detik aja. Nggak rasa apa-apa, udah 2 hari, 3 hari, coba naikin 50 kali. Tubuh kita itu ajaib banget. Kemampuan kita menambah 10 detik, 10 detik itu dalam hitungan hari. Jadi kemampuan tubuh dalam hal memberikan, peningkatan adaptasinya itu, luar biasa cepatnya. Yeah. 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 Terima kasih.